Kita kekabar lain, pemisah Partai Golongan Karya atau Golkar meluncurkan sebuah buku yang merekam kinerja dan prestasi dari Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto. Buku tersebut diberi judul Erlangga Hartarto, Kerja Untuk Indonesia. Peluncuran buku Erlangga Hartarto, Kerja Untuk Indonesia, dilaksanakan sekaligus dalam penutupan rakornas bidang media dan penggalangan opini Partai Golkar. Dalam buku disebutkan, perjalanan seorang Erlangga Hartarto memimpin berbagai macam organisasi serta mendeskripsikan kinerja dan prestasi Erlangga selama menjadi menko perekonomian, terutama dalam hal mengatasi perekonomian dalam masa pandemi. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Rizal Bakri mengatakan, kinerja Ketua Umum Golkar sudah terbukti mampu mengatasi masalah perekonomian, sehingga layak diberikan kesempatan yang lebih tinggi. Tidak ada pemimpin yang bisa hadir tanpa pengalaman. Beliau itu pernah Ketua Umum PII di dalam profesionalismenya, pernah Ketua Emiten, pernah di Parlemen, dan juga sebagai Wakil Ketua Umisi pada waktu itu, sekarang di Menteri Kabinet, Menko, dan kemudian sekarang Ketua Umum Partai Golkar. Jadi pengalamannya luar biasa. Jadi cukup untuk diberikan tugas dan tanggung jawab dibesat lagi. Sementara itu Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto mengatakan, Partai Golkar saat ini sangat solid menatap masa depan. Kalau kita bersatu, maka kita akan menang. Tadi kita lihat, ada Pak Abu Rizal Bak, ada Pak Yusuf Kala, ada Pak Akbar Tanjung, ada Pak Agung Laksono, yang seluruhnya adalah Ketua Umum Partai Golkar dalam 20 tahun terakhir. Jadi kalau kita semua menyatu, insya Allah kita akan solid, dan kita akan menyongsong kemenangan ke depan. Erlangga juga menambahkan, Partai Golkar lewat MPO harus mendapatkan suara dari kaum milenial. Dari Jakarta, Akhir Nasetion, Dudya Ardiansyah, TV One mengabarkan.